5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk latihan soal dan pembahasannya Khusus untuk mata pelajaran tematik, kelas 2, tema 5 dan 6 khususnya muatan pelajaran matematika Yang di situ ada kompetensi dasar 3.6 Mari kita langsung ke soal dan pembahasannya Di bawah ini, benda yang bisa diukur dengan jangka sorong adalah Nah, yang A itu papan pulis Yang B itu adalah skrup ya, lubangan skrup itu Terus yang C adalah almari Nah, mana yang bisa diukur dengan jangka sorong? Adik-adik harus tahu bahwa jangka sorong itu adalah alat ukur Yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran Yang mungkin bentuknya sangat kecil Jadi, benda yang bisa diukur dengan jangka sorong itu yang pastinya adalah yang B Nomor 2 Perhatikan gambar di samping Nah, gambar di samping ada penggaris A dan penggaris B Panjang penggaris A titik-titik penggaris B Kita lihat penggaris A titik-titik penggaris B Berarti di sini ada perbandingan A sama panjang B lebih pendek atau C lebih panjang Penggaris A ya lebih panjang daripada penggaris B Soal nomor 3 Perhatikan gambar di samping Panjang pensil di samping adalah titik-titik sentimeter Nah, ini kita tahu bahwa ini kita mengukur pensil menggunakan penggaris Jadi, ujung pensil yang satunya diletakkan di angka 0 Maka, ujung pensil yang satunya itu akan mengikuti dan disitulah letak panjang pensilnya Kalau kita tarik garis lurus, maka panjang pensil tersebut adalah 8 cm Soal nomor 4 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter A, 3,4 B, 340 C, 3400 Nah, di sini adik-adik harus tahu bahwa 1 meter itu ada 100 cm Jika 34 meter sama dengan berapa cm Nah, berarti kalau 34 meter dijadikan cm 34-nya kita kalikan 100 Kalau adik-adik belum bisa memperkalian yang terlalu banyak angkanya Nah, di sini ada angka 0 Ada angka 0 pada angka 100 0-nya ada 2, kita sembunyikan dulu nih 34 dikali 1 34 kali 1 jawabnya 34 Lalu kita berikan tambahan 0,2 yang kita sembunyikan tadi di belakangnya Maka jawabnya adalah 3.400 cm Soal nomor 5 Ibu mempunyai tali dengan panjang 600 cm Lalu ibu menyambung tali itu dengan tali yang lain yang panjangnya 700 cm Maka panjang tali ibu sekarang adalah titik-titik meter Hal pertama yang harus kita ketahui adalah 1 meter itu sama dengan 100 cm Nah, ibu di sini punya tali Lalu menyambung lagi tali tersebut Berarti panjang talinya akan bertambah Di sini kita tambahkan 600 cm Ditambah 700 cm Sama dengan titik-titik meter Karena yang di sini yang ditanyakan adalah meter Nah, kita jumlahkan dulu 600 ditambah 700 600 ditambah 700 itu jawabnya 1.300 cm Setelah itu baru kita ubah ke meter Nah, cm ke meter itu merupakan kebalikan Berarti 100 cm ada 1 meter 1.300 cm ada berapa meter? Nah, di sini karena kebalikannya Maka tidak kita kali Tapi kita bagi Berarti 1.300 dibagi 100 Kalau pembagian ada angka 0 Angka 0 nya Dua-duanya cukup kita coret nih adik-adik Kalau depan punya 2 angka 0 Belakang juga punya 2 angka 0 Kita coret dua-duanya Jadi, banyaknya 0 berapa Misalnya yang depan 2 Yang belakang 1 Berarti yang dicoret cuma 1 Karena di sini sama-sama punya 2 angka 0 Maka kita coret angka 0 nya juga sama-sama 2 Ketemu pembagian yang baru Yaitu 13 dibagi 1 Angka berapapun Kalau dibagi 1 Jawabnya angka itu sendiri Maka hasilnya adalah 13 meter Soal nomor 6 Perhatikan gambar di samping Udin mengukur panjang sebuah papan Panjang papan tersebut adalah Titik-titik A. 8 hasta B. 8 kaki Atau C. 8 beta Nah, di sini Udin mengukurnya Menggunakan apa itu tadi-tadi? Udin kan melangkahkan kakinya Berarti dia mengukur panjang kaki Dengan panjang kakinya Nah, di situ ada 8 kaki Adik-adik harus tahu bahwa Ini adalah alat ukur yang tidak baku Karena panjang kaki Masing-masing orang itu berbeda-beda Kalau panjang Mengukur panjang suatu benda Dengan alat Alat ukur yang baku itu Seperti penggaris Roll meter Roll meter, meteran pita Itu adalah alat ukur yang baku Kalau hasta, kaki, depa, langkah kaki Itu merupakan alat ukur yang tidak baku Nomor 7 Hasil dari 22 meter Dikurangi 2 meter Sama dengan titik-titik sentimeter Nah, kita kembali harus tahu adik-adik Bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm Di sini kita kurangkan terlebih dahulu 22 meter dikurangi 2 meter Baru nanti kita jadikan sentimeter 22 dikurangi 2 sama dengan Ya, sama dengan 20 meter 20 meter sekarang kita ubah menjadi sentimeter Maka 20 meter dikali 100 Karena 1 meternya ada 100 cm Ingat, perkalian ada angka nolnya Berarti di sini angka nolnya ada berapa adik-adik? Ya, ada 3 Kita sembunyikan dulu angka nolnya ada 3 Berarti ketemu perkalian 2 x 1 2 x 1 adalah 2 Lalu belakangnya kita beri Angka nol sebanyak 3 Maka jawabnya adalah 2000 cm Soal nomor 8 Soal nomor 8 Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat 1 karung beras adalah Nah, ini yang timbangannya yang mana? Apakah yang A, B, atau C? Kalau 1 karung beras otomatis kita harus memakai timbangan yang A Soal nomor 9 Perhatikan gambar di samping Itu ada gambar melon dan gambar semangka Berat melon titik-titik berat semangka Apakah berat melon itu lebih ringan atau sama berat atau lebih berat dari semangka? Ya, jawabnya berat melon lebih ringan daripada berat semangka Soal nomor 10 Bibi Jenny memiliki tepung terigu sebanyak 30 oz Tepung itu lalu digunakan untuk membuat kue sebanyak 20 oz Maka, sisa tepung terigu Bibi Jenny adalah Maka, di sini tepung terigunya itu berkurang Karena digunakan untuk membuat kue Berarti, 30 oz dikurangi 20 oz sama dengan titik-titik oz Karena di sini satuan beratnya sudah sama yaitu oz Berarti kita tinggal mengurangkan saja adik-adik 30 dikurangi 20 sama dengan 10 oz Maka, jawabnya adalah yang C Soal nomor 11 Perhatikan gambar di samping Berat papaya tersebut sama dengan titik-titik oz Di situ ada gambar papaya dan diberi keterangan beratnya adalah 5 kg Nah, 5 kg ini kita ubah menjadi oz 1 kg itu sama dengan 10 oz Berarti, untuk mencari 5 kg berapa oz Caranya adalah 5 dikali 10 oz 5 dikali 10 oz sama dengan 50 oz Berarti jawabnya yang A Soal nomor 12 Hasil dari 4 kg ditambah 2 kg sama dengan titik-titik gram A. 60 B. 600 Atau C. 6000 1 kg itu ada 1000 Nah, untuk mengerjakan soal ini Kita tambahkan terlebih dahulu 4 kg ditambah 2 kg Baru nanti kita ubah menjadi gram 4 kg ditambah 2 kg sama dengan 6 kg Nah, 6 kg itu ada berapa gram Kita kalikan 6 dikali 1000 Nah, kita di sini harus tahu perkalian dengan angka 0 Jadi, angka 0 itu ada 3 di sini Kita sembunyikan terlebih dahulu Lalu, kita kalikan 6 x 1 6 x 1 adalah 6 Lalu, kita tambahkan lagi 0 yang kita sembunyikan tadi Berarti jawabnya ada 6000 gram Soal nomor 13 Bibi membeli ikan seberat 3 kg Penjualnya menimbang ikan tersebut dengan timbangan pasar Maka, jumlah biji timbangan yang sesuai dengan berat ikan tersebut adalah Nah, ini adalah biji timbangan untuk timbangan pasar Nah, untuk 3 kg mana biji yang tepat? 1 biji timbangan itu beratnya 1 kg Kalau 3 kg berarti kita membutuhkan 3 biji timbangan Maka, jawabnya yang B Soal nomor 14 8000 gram sama dengan berapa kilogram? Nah, kita tahu bahwa 1 kg itu ada 1000 gram Maka, sebaliknya 1000 gram itu sama dengan 1 kg Untuk mencari 8000 gram sama dengan berapa kilo Berarti kita harus membagi 8000 dibagi 1000 Karena di sini sama-sama punya angka 0 Dan jumlah angka 0-nya sama nih Yang depan 3, yang belakang juga 3 Maka, kita tinggal coret saja angka 0-nya Ketemu 8 dibagi 1 8 dibagi 1 sama dengan 8 Berarti 8000 gram sama dengan 8 kg Nomor 15 Hasil dari 5 kg ditambah 20 oz Sama dengan berapa oz Nah, berarti kita harus tahu 1 kg ada berapa oz 1 kg ada 10 oz Lalu, kita tulis dulu soalnya 5 kg ditambah 20 oz sama dengan titik-titik oz Kita belum bisa langsung mengerjakannya, adik-adik Karena satuan beratnya berbeda Maka, kita harus ubah 5 kg ini menjadi oz ya Menjadi oz, kita ubah dulu 5 kg jadi oz berarti 5 dikali 10 Nah, baru ditambahkan 20 oz 5 dikali 10 adalah 50 Berarti 50 oz ditambah 20 oz 50 oz ditambah 20 oz Sudah sama nih Satuan beratnya Sama dengan 70 oz Berarti jawabnya yang C Begitu adik-adik untuk latihan soal dan pembahasan Mata pelajaran tematik kelas 2, tema 5, dan 6 Khususnya di muatan pelajaran matematika kompetensi dasar 3.6 Semoga pembelajaran dan latihan soal ini bisa bermanfaat bagi kalian Tetaplah kalian semangat belajar untuk menghadapi ulangan atau latihan soal di sekolah kalian Atau penilaian kenaikan kelas, penilaian akhir tahun Dan Kak Cita berdoa kalian mendapatkan nilai yang bagus Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa